Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala alisayidina muhammad Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Yajuk Maju Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari Agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat selam Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Sahabat-sahabat yang malkan Allah Salah satu yang mesti kita ketahui daripada asyaratis-sahat Ciri-ciri mengenai kiamat kuburah akan terjadi Maka ada yang disebut tanda-tanda kiamat Tanda kiamat ini dibagi tiga Tanda kiamat suhra Kemunculan Nabi Muhammad SAW adalah kiamat suhra Tanda kiamat suhra Alamat suhra Lalu kemudian berkembang-berkembang Dan kita sudah masuk ke fase Tanda-tanda kiamat Pertengahan Begitulah salah satu syayikh di Yaman Syayikh Al-Habib Al-Adni Merumuskannya Dan kita menyampaikan persoalan ini Dan kita diambang Tanda-tanda berikut Yaitu keluarnya Dajjal 40 hari Tapi sebelum itu terjadi fitnah Yaitu Dajjal yang berhasil Dan itu sudah dimulai saat ini Berlanjut nanti Keluarnya Khurujul Mahdi Keluarnya Imam Mahdi Nuzul Aisyah Turunnya Nabi Aisyah Dan beberapa hal yang lain Dan pada saat ini Pertanyaannya muncul Bagaimana dengan Ya'jud dan Ma'jud? Ada yang salah menaruhnya Ya'jud dan Ma'jud ditaruh sebelum Dajjal Tidak Ya'jud dan Ma'jud Itu nanti terjadi InsyaAllah Itu terjadi setelah Kekhalifahan Al-Mahdi Di akhir zaman berdiri Di hadis dikatakan Khamz Atau Sabak Atau Tis'ah Tis'ah Senawat Lima tahun Tujuh tahun Sembilan tahun InsyaAllah yang kita kuatkan Dari riwayat itu adalah Riwayat mengenai sembilan tahun Apabila Dajjal 40 hari Sama dengan 40 tahun Lebih bahkan Maka InsyaAllah Bersama Al-Mahdi Sembilan tahun Satu hari Sama dengan setahun Silahkan dihitung Sembilan tahun Jadi berapa ribu tahun rasanya Ras itu ada pada alam rasa Hakikatnya tetap sembilan tahun Nanti di tengah-tengah Keasikan manusia Karena di saat itu Tidak ada lagi penyakit Tidak ada lagi bencana Semuanya nikmat bersama Imam akhir zaman Tapi Di saat itu terjadi Tahu-tahu Nabi mengatakan La ilaha illallah Nabi sampai Mengatakan dan bersumpah Dengan baca kalimah Tauhid La ilaha illallah Wailulil aroh Tidak ada yang berhak disembah Keculi Allah Celakalah bangsa Arab Begitu Nabi mengatakan Kenapa? Karena ada Kerusakan yang Kodik Tarabah Yang sudah sangat mendekat Jadi Nabi itu Setiap saat Bahkan setiap tidurnya Bahkan setiap zikirnya Allah perjalankan Begitulah kita baca Dalam hadis Imam Bukhari Nabi ketika takbir Beliau terasa Seperti masuk ke alam surga Masuk ke alam neraka Nabi tertidur Ketika bangun Beliau cerita Seakan aku dibawa ke alam yang lain Begitulah Hidupnya Rasulullah Tidurnya adalah bangun Bangunnya adalah Harakah pergerakan dakwah Sahabat-sahabat yang mengatakan Allah Inilah perbedaan Al-A'an kita Ilmu kita Diambil dari Youtube Diambil dari buku Diambil dari sesuatu yang tertulis Yang terdengar Yang terkalamkan Sedangkan ilmunya Rasulullah Itu langsung diturunkan Dari Allah Maka beliau Melihat apa yang terjadi Bahkan sejuta tahun yang lalu Bahkan beribu-ribu tahun yang lalu Beliau diperjalankan ke masa lalu Dan beliau melihat Apa yang dituliskan oleh Allah Ta'ala Dalam surat Al-Kahf Mengenai Ya'jud dan Ma'jud Ayat yang lebih kurang Ayat 9 2 Atau Al-Anbiya 94 misalnya Kita menemukan Bahwa Allah Ta'ala berfirman Dalam surat Al-Kahfi itu Allah berfirman kepada Wahai Zulkarnain Sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud Itu adalah kaum yang Mereka merusak di muka bumi Sedangkan dalam surat Al-Anbiya Dikatakan Dia datang dari Apa mana hadap ini Diperdebatkan oleh tafsir Jika boleh disebutkan Diartikan secara bebas Wallahu'alam dengan kebenarannya Dari tempat ketinggian Atau tempat yang Yang kita anggap benteng Tempat yang sangat mapan Dia turun Menghancurkan Merusak bumi Bayangkan Jika ada sesuatu Banjir merusak di bumi Ada Monster merusak di bumi Maka apapun yang dibayangkan Orang hari ini Mengenai zombie Mengenai monster Itulah sebenarnya Khayali Alam bawah sadar manusia Yang menerima Simbol-simbol Khabar-khabar Ilahiyah Tetapi itu terpendam Dalam dirinya Dan mereka tidak tahu Cara menggambarkannya Dan Allah Bergerakkanlah Para siniman-siniman Para gamer-gamer Membuat seperti itu Jika kita Membandingkan dengan Plato Misalnya Seandainya Kita kurang yakin Dengan dalil Ayo kita bandingkan Dengan Plato Atau Aflatun Aflatun Ini salah satu Filosof di zaman Yunani Dia mengatakan Di alam semesta ini Yang zahir ini Sebenarnya palsu Imitasi Yang hakikat itu Yang ada Di alam ide Kita tentu Tidak berkiblat Kepada Aflatun Plato Kita berkiblat Kepada Sayyidina Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengabarkan hal itu Bahwa yang beliau khabarkan itu Adalah yang masuk ke alam bawah sadarnya Lewat wahyu Lewat mimpi Bedanya Kita ketika sadar Tidak bisa Merasakan ada Sesuatu ilmu Yang masuk ke alam bawah sadar Sedangkan Rasulullah Itu dapat merasakannya Begitu juga para wali-wali Disebutkan oleh Nabi Ya'jud ma'jud itu Di dalam bentengnya Yang dibuat dulu oleh Zulkarnain Mereka setiap pagi Datang Untuk menghancurkan Membuat lubang Di benteng tersebut Ketika sore Mereka pulang Esok hari ketika kembali Itu tidak terbuka Ketutup kembali Inilah Salah satu Karamah Dari Zulkarnain Jika dia seorang wali Atau mujizat Zulkarnain Jika dia seorang Nabi Kita tidak menemukan Nas secara sarih Secara jelas Apakah Zulkarnain ini wali Atau Nabi Ini karamahnya Apa yang dia punya Wallahu alam Lalu kenapa nanti bisa dibuka Ternyata ada satu riwayat Meskipun riwayat ini Tidak terlalu kuat Tapi riwayat Israel Lihat Jika tidak ada lagi Sumbernya Kita boleh menggunakannya Untuk pembanding Bahwa disebutkan Bulu Ya'jud Ma'jud itu Ketuanya Atau pemimpinnya Ketika melihat Fenomena seperti ini Habis dibuka Dilobangi Tertutup kembali Terbuka Tertutup kembali Dia mengatakan Insya Allah Jika Allah izin Satu saat Kita akan bisa keluar Dari tempat ini Allah memandang Karena si Ya'jud Ma'jud Masih menggunakan Kalimat Insya Allah Maka diizinkan Satu saat dia keluar Di saat nanti Yang kita sebut Akhir zaman Akhir dari Pemerintahan Daulah Akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi Di saat itu Mereka masuk Ke semua tempat Ketemu mobil Mobil dihancurkan Tembok Tembok dihancurkan Rumah Rumah dikatakan Mereka hancurkan semua Inilah yang disebut Dalam Al-Quran Mufsidun Mereka merusak di bumi Mereka merusak Di bumi Maka teman-teman Menemukan Allah Apa itu Ya'jud Ma'jud Kaum berusak Dan kita tidak usah Gambarkan ini bagian Apakah itu Yang disebutkan oleh Nabi Bermata sipit Jangan rasis Karena orang Indonesia Malaysia Singapura Thailand Matanya juga sipit Kecuali yang keturunan-keturunan Arab Keturunan bule Jangan arahkan Ke satu bangsa Karena siapa tahu Di dalam diri kita Dalam tubuh kita Ada Genetik mereka Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ya'jud Ma'jud Itu bukan robot Dia seperti manusia Tapi Berjiwa monster Mereka mau Menghancurkan Apa saja yang dia lihat Kira-kira itu Bahasa ilustrasi Yang bisa menjelaskan Ya'jud Ma'jud Kaum Perusak alam semesta Tapi nanti Yang jarang dikabarkan Bagaimana kehancuran Ya'jud Ma'jud Nah ini sebenarnya Rahasia Allah Tapi lebih kurang Nanti kehancurannya pun Allah sudah hantur Apakah lewat Sayyidina Aisyah Apakah Sayyidina Mahdi Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala